Hai New expander Ultimate nih varian yang terbaru Nick 2023 yang di depan saya ini tipe expander Ultimate warna black silver metallic nah di 2023 apa saja perubahannya untuk expander untuk keseluruhan bodi lampu segala macam masih seperti yang lama tidak terlalu nampak untuk perubahannya lampu masih LED projector DRL masih LED terus lampu fog lampnya di bawah ini masih halogen warna kuning untuk fog lampnya terus listnya masih list krum grillnya warna hitam seperti ini dan ini warna terbaru black silver metallic untuk banyak ring 17 masih model yang sama dengan sebelumnya Hai nah untuk spion krum handle pintu sudah keyless dan krum listnya untuk list pintu krum juga list cendela nah ini sama ring 17 juga untuk tingginya 220 mm ground kill range nya dari bawah ke atas nah ini dia perubahannya untuk perubahannya yang terbaru 2023 emblemnya agak lebih ke atas emblem expander ya agak lebih ke atas dan lebih kecil terus disini tulisan Ultimate nya juga lebih ke atas nah seperti ini nah jadi posisinya sejajar nah seperti itu terus perubahan yang lain untuk interiornya masih sama warna warnanya beach masih bisa dilipat rata seperti ini interiornya nah disitu ada soket charger ada USB dan USB type-c masuk ke dalam interiornya untuk setirnya sama eh M ID nya juga sama speedometer nya sama-sama ya masih sebelumnya terus model model lalu kan-sama juga sama warnanya juga page beda dengan tipe yang lainnya terus nah ini dia untuk 2023 sudah ada tambahan wireless charging nah itu tambahannya terus eh dan Dan filter udaranya yang keluar dari AC, filter ACnya itu sudah yang terbaru juga bisa menyaring hingga 2,5 mikropis seperti itu. Jadi udara yang masuk ke dalam kabin lebih sehat dan penyaringannya lebih bersih seperti itu. Nah, untuk LCD itu monitor heat unitnya sama, tidak ada perubahan, untuk kisi-kisi ACnya sudah digital, terus sudah electric power big dan IBD. Seperti itu, serta sudah auto hold. Terus, model setirnya bisa tilt dan teleskopik sama seperti model sebelumnya. Untuk AC belakang, double blowernya disini model puterannya knok, beda dengan yang depan, yang depan itu digital ya. Semua sudah geles. Nah, perbedaannya dengan, aduh, espander cross hampir saja jatuh guys. Ke baret sini, waduh, kalau jatuh bisa ganti sepatu ini. Nah, perbedaannya dengan espander cross, tidak ada kamera 360 untuk versi ultimate ini. Terus, untuk model setirnya beda juga dengan espander cross. Yang espander cross sudah mengadopsi modelnya seperti Pajiro sport. Terus, untuk speedometernya juga berbeda dengan espander cross. Untuk speedometernya, kalau espander cross juga mengadopsi full digital seperti punya New Pajiro sport. Nah, untuk ini nih, auto stop and go. Eh, ya, stop and go itu untuk espander, new espander. Itu ada di varian tipe manual. Jadi, mulai dari tipe GLS manual, tipe sport manual, terus tipe exit manual, itu sudah ada auto stop and go-nya. Untuk yang metik, tidak ada. Nah, untuk yang ultimate sudah dilengkapi dengan kuris kontrol. Kuris kontrol ini fungsinya untuk saat di jalan tol, memudahkan pengemudi untuk tidak menginjak gas. Seperti itu, guys. Dan, itu juga ada di tipe espander cross juga. Nah, mungkin demikian informasi untuk New Expander Ultimate 2023. Apa saja perubahannya. Jadi, perubahannya ada di wireless charging. Emblem atau tulisan espander itu lebih kecil. Dan, lebih, posisinya lebih ke tengah. Serta, air mikron. Saringan udara lebih, lebih bersih. Jadi, bisa menyaring udara hingga 2,5 mikropis. Seperti itu. Jadi, ada 3 perubahan. Baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.